Intro Hai, halo semua sobat muda Nah, di sini kita akan memandu acara perdana Universitas Pertamina Yaitu Uperkes loh Nah, di sini sebelum kita menjadi MC di acara Uperkes ini Kenalin dulu nih, nama aku Fendi Irawan dari Hubungan Internasional Angkatan 2019 Di sini aku nggak sendirian loh, ditemenin sama rekan aku Sok, dikenalin namanya Jihan Hai, sobat muda Jadi, kenalin aku Jihan dari Jurusan Ekonomi Angkatan 2018 Nah, kali ini yang kayak Fendi bilang tadi Kita ya kan, perdana yang bawain acara Uperkes ini Seneng banget nggak sih, Fenn? Kalau kita yang perdana bawain acara ini Ya, emang keren sih Jihan Universitas Pertamina ini Jadi, kampus kita tercinta ini semakin kesini Semakin inovatif gitu Jihan Jadi, kemudian Kampus kita ini juga semakin mengadakan program-program baru Yang tentunya untuk Membantu Teman-teman sobat muda Untuk lebih kenal dekat dengan kampus kita tercinta Universitas Pertamina Nah, kita nih di sini mau mandu acara apa sih Jihan? Sebenernya? Oke, ini aku kasih tahu ya Kesobat muda semuanya Karena ini acara perdana Jadi, kali ini tuh kita lagi bawain program yang namanya Uperkes Kepanjangannya itu Universitas Pertamina Podcast Nah, di Uperkes ini kita bahas apa aja sih? Nah, di Uperkes ini kita nanti bakal bahas semua berita terkini Dan yang pastinya terupdate tentang Universitas Pertamina Nah, itu mau beritanya mulai dari pendaftaran, beasiswa, event-event Atau pelayanan, fasilitas Dan termasuk juga mungkin nanti kita bakal bahas tentang dosen Ada di Uperkes ini Nah, buat Sobat Muda semuanya yang gak pengen ketinggalan Tentang update-an terkini Universitas Pertamina Pastiin ya, kalian selalu ngikutin acara Uperkes ini Nah, nanti Uperkes ini bakal ditayangin di Youtube Universitas Pertamina Jangan lupa subscribe juga ya, Sobat Muda Aku Ivan, gitu Ya, bener banget Jihan Jadi, Sobat Muda tetap stay tune ya di Youtube kita Di sosial media kita, di Universitas Pertamina Nah, sekedar info nih buat Sobat Muda terkait dengan Universitas kita Nah, Kampus Universitas Pertamina ini berada di bawah naungan Yayasan Pertamina Foundation loh Nah, Sobat Muda, kampus kita ini juga sudah berdiri pada tahun 2016 Nah, Sobat bisa simak informasi kampus kita melalui website universitaspertamina.ac.id Ya, betul banget teman-teman Nah, kira-kira di acara perdana ini kita bakal ngapain ya Yang tau nggak kita bakal ngapain Nah, di acara perdana ini kita nanti bakal jawab question Dari teman-teman semua yang kemarin beberapa hari yang lalu Kita udah sempat buka open question ya di Instagram Nah, itu tuh banyak banget pertanyaan dari Sobat Muda semua Tapi, sebelum kita mulai nih sesi Q&A-nya Aku bakal kasih tau nih buat Sobat Muda semua Kalau nanti, buat Sobat Muda bakal dapat sesuatu Di mana Sobat Muda bakal dapat potongan biaya pendaftaran Tapi cuman untuk 4 orang tercepat Nah, gimana caranya? Simak aja ya sampai acara ini selesai Nanti aku bakal kasih tau caranya Oke, tanpa lama-lama kita mulai aja kali ya, Fan Kayaknya udah banyak banget nggak sih yang penasaran Bener banget, Jihan Kita mulai di pertanyaan pertama, Jihan Oke, ini aku bacain dulu ya yang pertama pertanyaannya Nah, pertanyaan yang pertama ini tuh banyak banget ditanyain Dan pastinya juga masih banyak kan yang penasaran nih Mengenai apa sih yang membedakan Universitas Pertamina Dengan universitas yang lainnya Nih, aku bantu kasih tau ya ke Sobat Muda Kalau masih bingung, kenapa sih harus masuk Universitas Pertamina gitu Nah, Universitas Pertamina ini tuh sebenarnya Lahir dari industri gitu, Sobat Muda Jadi, Universitas Pertamina ini udah pasti dekat banget kan Sama kawasan industri gitu Nah, terutama sama industri bisnis dan energi Nah, kayak mulai dari metode pembelajarannya Tenaga pengajarnya, fasilitas menunjangnya Semuanya itu tuh udah pasti nggak usah diragukan lagi lah ya Udah pasti bagus lah Dan selain itu tuh juga Kayak Sobat Muda nih yang misalnya tertarik banget Mempelajari tentang ilmu mengenai energi Apalagi kan sekarang kita lagi hype banget Nggak sih, Fan yang bahas tentang green energy ya kan Terus sustainable energy Ya, bener banget Nah, teman-teman tuh cocok banget nih Masuk ke Universitas Pertamina Jadi, kayak lebih spesialnya tuh kita di situ gitu loh Kayak banyak bahas tentang energi Yang mungkin di beberapa kampus lain tuh Kita nggak bisa dapetin itu Nah, buat teman-teman yang pengen banget Memperdalami tentang energi Dan yang pastinya energi Ini tuh kayak materi atau ilmu Yang bakal menjanjikan banget kan Buat masa depan lah Itu yang bikin beda kampus kita dengan yang lainnya Itu Sobat Muda Oke, udah terjawab ya Kita lanjut kali ya ke pertanyaan selanjutnya Ada apa tuh, Fan? Pertanyaan selanjutnya Ya, oke Jihan Kalau tadi terkait dengan pertanyaan Apa sih yang membedakan kampus kita dengan kampus lain Nah, kalau pertanyaan yang sering muncul selanjutnya Itu terkait dengan Teman-teman Sobat Muda tuh banyak yang nanya gini Jihan Jadi, bagaimana sih kita tahu bahwa Kampus Universitas Pertamina itu dekat dengan industri gitu Nah, oke Sobat Muda Jadi, jawabannya Salah satunya itu Jadi kampus kita Universitas Pertamina itu Di sana ada mata kuliah wajib Yang namanya kerja praktik Nah, nanti Sobat Muda akan dipandu Kemudian juga diarahkan Untuk mengikuti kerja praktik gitu Nah, kerja praktik ini secara periodik Dengan perusahaan partner dari kampus kita Yaitu salah satunya adalah Anak perusahaan dari PT Pertamina Persero Nah, Sobat juga akan bisa mengambil Kesempatan tersebut Untuk kemudian berkenalan Dengan dunia industri Tentunya Supaya nantinya pembelajaran Sobat Makin real gitu Jihan Jadi, kita dituntut untuk bisa Menerapkan ilmu yang kita dapat di kampus Kemudian kita bisa langsung kerja praktik Di lapangan seperti itu Jihan Iya, benar banget Apalagi yang punya cita-cita Pengen masuk Pertamina Siapa nggak sih yang nggak pengen ya kan Bisa mulai berlanggar Terkait industri-nya di sini Betul Oke, ini kita masuk ya Ke pertanyaan selanjutnya Pertanyaan selanjutnya itu tuh Paling banyak banget nih ditanya Dan kaku sendiri pun Paling sering juga ditanyain tentang ini Di Universitas Pertamina itu Nyegelain asrama nggak sih Nah, buat teman-teman yang Buat sobat muda yang penasaran Di Universitas Pertamina itu Ada asramanya Cuman Asramanya ini tuh Cuman diperuntukkan Untuk penerima beasiswa Sekolah Unggulan Nusantara aja nih Atau yang mungkin beberapa Sobat muda Kenalnya itu beasiswa S.U.N Nah, tapi Jangan khawatir Walaupun asramanya cuman diperuntukkan Untuk anak beasiswa Di sekitar Universitas Pertamina ini Udah banyak banget kan Kos-kosan ya nggak sih Fan kita aja tuh Nyari kos-kosan nggak susah nggak sih Iya, banyak terbar di mana-mana Mulai banyak murah Mau yang mahal Ada semua ya, Jihan Apalagi kayak kita Mau nyari makan pun Di area kosan kita tuh Gampang banget ya kan Mau nyari kebutuhan apapun Mau main-main kemana pun Kemal pun dekat ya Dari sini Nah, yang pastinya juga Sebenarnya harganya juga Terjangkau sih Kayak Mulai dari 500 ribuan Sampai 2 jutaan Teman-teman Udah bisa dapat Fasilitas yang lengkap Di kos-kosan Sekitar Universitas Pertamina ini Nah, mungkin buat teman-teman yang Mau lihat Mungkin buat teman-teman yang Mau lihat kos-kosannya tuh Aku juga ada beberapa Nge-review di Youtube aku Bisa teman-teman lihat nanti Di Youtube aku tuh Namanya Jihan Di situ beberapa ada Review kosan Yang buat penasaran Mungkin Oke Jadi langsung aja ya Buat yang penasaran Langsung ke Youtube-nya Jihan Di sana udah Survei online lah ya Aku bantu memudahkan Adik-adik kita Benar Nah Oke Kalau tadi Sama Jihan Terkait dengan Asrama Nah, kalau ini Terkait Teman-teman sobat muda Banyak yang bertanya Tentang student exchange Jihan Jadi Mereka banyak Yang bertanya nih Apakah ada gitu ya Program student exchange Internasional di Kampus Universitas Pertamina Nah, tentu ada dong Jadi Kampus kita Universitas Pertamina Itu sudah banyak Menjalin kerjasama Dengan partner University Di luar negeri gitu ya Untuk program Student exchange Kemudian Double degree Dan International class gitu Jadi sobat Juga Berkesempatan Belajar Dengan sumber-sumber Yang dari Taraf internasional gitu Yang pastinya Ilmunya itu Bakal Istilahnya Daging semua Jadi Tidak ada yang Tulang-tulang gitu Bisa beberapa semester Karena banyak banget Cutting-cutting aku tuh Yang udah exchange gitu loh Ada yang ke Paris Wah gila gak sih Keren banget kan Lagi kuliah Bisa ke Paris juga Itu Banyak deh Jadi temen aku juga ada Yang ke Jepang gitu Jadi Banyak pilihan-pilihan Yang disediakan oleh Kampus kita Iya bener banget Sama kayak Ada yang kerjasama Ke Taiwan juga Ada yang Malaysia juga Bahkan tuh Kayak Walaupun kemarin Sempat COVID Terus kita belajarnya Online tuh Kayak Ada yang didatangkan Tenaga pendidik Dari luar gitu loh Jadi udah bener-bener Berbasis internasional Ya kan Kampus Jadi feelnya kerasa gitu ya Kita Iya bener-bener Bener banget Oke Lanjut kali ya Ke pertanyaan selanjutnya Ini seru-seru banget sih Ngejawabnya Oke Pertanyaan selanjutnya itu Tentang Kegiatan organisasi Gimana sih Kehidupan organisasi Di Universitas Pertamina Nah pasti banyak juga kan Temen-temen Yang penasaran banget nih Sobat muda yang Penasaran selalu bertanya-tanya Kehidupan organisasinya Gimana gitu Nah ini aku bakal kasih Gambaran dikit ya Atau sobat muda Jadi walaupun sebenarnya Kampus kita ini Masih tergolong Kampus muda Tapi Udah banyak banget Organisasi di Lingkungan kampus kita Contohnya mulai dari Kayak Organisasi impunan mahasiswa Organisasi UKM Jadi organisasi UKM itu tuh Kayak untuk Ngembangin Soft skill yang kita miliki Atau yang kayak hobi-hobi Temen-temen nih Misalnya kayak temen-temen tuh suka Nyanyi Dancing Hiking Nah itu tuh ada UKM-nya di Kampus kita Selain itu buat temen-temen yang Pengen UKM Kerohanian Di Universitas Pertamina Itu juga ada Nah selain itu Buat temen-temen nih Yang aktif Kegiatan Organisasi Atau kegiatan Non-akademik Itu bakal Dinilain sama PEM Nah PEM itu tuh Penilain ekstrakulikuler Mahasiswa Dimana nanti Temen-temen yang aktif Kegiatan organisasi Nilainya itu bisa Diklaim Nah salah satu Guna PEM ini tuh Juga sebagai Untuk Ini ya Sebagai untuk Syarat lulus Jadi selain Dapat pengalaman Temen-temen juga Bakal dapat nilai PEM Contohnya kayak Kemarin aku tuh Dapat nilai PEM Gak cuma dari organisasi Buat temen-temen yang Suka misalnya Nulis Bikin penelitian Bisa juga Dapat nilai PEM Dari sana Dengan cara kayak Ikut conference gitu Apalagi misalnya Dapat conference Internasional nih Temen-temen Dengan ikut Satu kali conference aja Tuh udah menuhin Syarat lulus PEM gitu Nah kayak Seru banget deh Pokoknya banyak banget Kegiatan organisasinya Terus temen-temennya juga Seru-seru ya Di organisasi-organisasinya Itu pengalaman aku Ikut organisasi Di Universitas Pertamina sih Kalau kamu gimana Organisasi apa aja Yang kamu ikutin Banyak sih Jadi Kemarin itu Aku juga pernah ikut Di awal semester Karena masih Mabah-mabahnya ya Jadi semangat kita tuh Mengebuk-kebuk semua Diikutin Mulai dari Himpunan Himpunan mahasiswa Karena aku dari HI ya Jadi kemarin Aku ikut Himpunan mahasiswa Hubungan internasional Kemudian Apa Ikut Organisasi di luar Kayak Tarafnya internasional Kayak model Asian meeting Kemudian Ikut dalam acara Hal-hal Seperti Kerohanian Begitu Jadi Banyak Kampus kita tuh Banyak menyediakan Organisasi Sesuai dengan Minat sobat muda Jadi Gak perlu khawatir Bagi sobat muda yang Minatnya Dancing Ataupun Apa Penelitian Harry cosmos Kita semuanya Menyediakan Di Organisasi kampus kita Universitas Pertamina Bener banget Walaupun kayak kemarin Pas kita lagi kuliah online Pun Organisasinya tetap jalan Ya kan Tetap jalan Jadi gak Menyurutkan lah Semangat Para mahasiswa Untuk terus mengadakan Program-program baru Untuk mengisi Kegiatan-kegiatan Di sela-sela kuliah Betul Sekali Nah Oke Mungkin Itu ya Tentang Perkait pertanyaan Umum tadi ya Yang paling banyak Ditanyain Nah aku mau Ngingetin lagi nih Kosobat muda semua Kalau Di Nanti di acara akhir Aku bakal kasih Tahu Kode referral Untuk dapat Biaya potongan Pendaftaran Sebesar 100 ribu Untuk 4 orang tercepat Nah buat Teman-teman yang penasaran Banget Berapa kodenya Pasti pengen dong Dapat biaya pendaftaran Di Universitas Pertamina Nah Tantengin terus ya Acaranya sampai akhir Oke Berikutnya apa nih Jian Pertanyaan terkait apa Karena tadi info umum Udah Pendaftaran kali ya Pendaftaran dulu kali ya Karena Ngomong-ngomong soal Kode referral tadi Pasti juga penasaran Gimana cara daftar Di Universitas Pertamina Enggak sih Oke Sob dijelasin Jian Gimana sih Cara Kita Kalau sebagai Maba gitu ya Maksud baru Ingin banget Daftar di kampus Universitas Pertamina Oke Ini aku jelasin ya Mungkin masih banyak Sobat muda yang bingung Gimana cara daftar Di Universitas Pertamina Nah caranya tuh Gampang banget Sobat muda Jadi Nanti sobat tinggal Langsung aja Kunjungin website Pendaftaran Universitas Pertamina Di Tmb.universitaspertamina.ac.id Nah jadi Alurnya itu Ini aku bantu Jelasin dikit ya Jadi nanti tuh Sobat muda Tinggal simak aja nih Informasinya Di website tersebut Pasti bakal update Terus Mengenai pendaftaran Nah disitu nanti Ikutin aja Untuk klik daftar Terus habis daftar Sobat muda Tinggal bayar Biaya pendaftarannya Terus nanti Bakal dapat Akses username Dan password juga Untuk pengisian Data diri Nah abis itu Sobat muda Tinggal isi Data diri aja nih Apa aja Kan yang disitu Nanti tinggal Diisi aja Nah kalau udah lengkap Data dirinya Tinggal cetak Kartu ujian Nah kartu ujian Ini penting banget Jangan sampai hilang Nanti gak bisa Ikut ujian Nah abis itu Kalau udah ikut ujian Jangan lupa belajar Nah nanti Jangan sampai nih Kalau udah daftar ya kan Terus Gak tau mau jawab apa kan Nah abis itu Udah cetak Kartu ujian Udah ujian Nah tinggal tunggu Pengumumannya Sobat muda Lulus atau enggak Nah Abis itu Nah setelah itu Paling cepat itu H plus 7 Setelah penutupan Periode masuk Yang diikuti Nanti sobat muda Bakal dapat pengumuman Lolos atau enggak Terus abis itu Kalau misalnya Lolos nih Sobat muda Tinggal memproses Administrasi Camabanya Jadi kayak Contohnya tuh Kayak Mulai dari Biaya-biaya pendidikannya Termasuk SPI Dan SPP Terus Untuk ngurus-ngurus Berkas daftar ulang Jadi nanti Berkas apa aja Yang dibutuhin Nanti tinggal diurus Terus abis itu nih Kan udah jadi Camabah kan Udah fit kan Jadi mahasiswa Universitas Pertamina nih Nah rangkaian pertama Yang bakal Mahasiswa ikutin itu Ada acaranya Pop up Jadi acara Pop up ini tuh Kayak Orientasi Pengenalan kampus lah ya Cuman pop up kita tuh Beda banget Nggak sih seru banget ya Aku aja tuh Nggak expect loh Waktu itu Pop up kita tuh Seseru itu Bener banget Iya kan Nah abis itu Udah pop up Udah deh Seremonial penerimaan Mahasiswa baru Gitu Kira-kira Alur Pendaftaran Mabah di Universitas Pertamina Jadi harus ada Usaha ya Jadi kalau kita Udah nyiapin Berkas-berkasnya Kalau kita nggak belajar Nanti ketika ujian Kalau nggak lolos Sayang juga ya Kita udah usaha Udah ngumpulin Berkas-berkasnya Jadi tetap Harus Belajar Untuk menyiapkan diri Agar nantinya Bisa jawab Soal-soal Yang diujiankan Oleh kampus kita Universitas Pertamina Kemudian nanti Bisa Kalau lolos Bisa gabung Menjadi warga Universitas Pertamina Bener banget Oh iya Aku mau info nih Ke sobat muda semuanya Kalau saat ini Pendaftaran yang lagi buka Itu ada seleksi nilai Rapor Periode Maret sampai April Dan ada juga nih Ujian mandiri Periode Maret sampai April Jadi buat teman-teman Yang pengen daftar sekarang Buruan aja Jangan sampai kelewatan Bener banget Oke Tetap harus Mantengin Instagram kita Dan sosial media kita Oke Pertanyaan selanjutnya Siapa aja sih Jihan Yang boleh atau bisa daftar Di kampus kita Universitas Pertamina tuh Oke Nah buat sobat muda nih Yang bisa daftar Di Universitas Pertamina itu Sobat muda yang lulusan SMA Sederajat Lulusan MA Dengan syarat Jurusan IPA dan IPS Itu bisa daftar Di Universitas Pertamina Nah kalau buat teman-teman Yang lulusan SMK Gimana Tenang aja Lulusan SMK Bisa juga dong Daftar di Universitas Pertamina Untuk semua jurusan SMK Bisa kok Nah nanti Ketika daftar Sobat muda tinggal pilih nih Empat program studi Jadi kita tuh dikasih pilihan Empat program studi Mana yang paling disukai Tinggal di ranking aja Misalnya kayak Jurusan ekonomi yang pertama Komunikasi Terus mau HI Atau mau Komputer Atau apapun Di ranking kan Terus habis itu Udah deh tinggal daftar Jadi dikasih Empat pilihan Mau jurusan apa Tapi nanti lulusnya Satu aja ya Oke Gitu Pengen mengenai Siapa aja Yang bisa daftar Selanjutnya Ada pertanyaan apa lagi nih Nah Selanjutnya Sobat muda tuh Banyak yang tanya Tentang sleep gaji Nah jadi Tentang pembayaran gitu Jadi Kalau mereka bertanya Gimana nih Kalau orang tua saya Gak punya sleep gaji Karena seorang Wirausaha Atau mungkin Pensiun Atau mungkin Yang lainnya Nah Dalam berkas di website Itu yang di upload Apa aja ya Gitu kan Nah Tenang sobat muda Jadi salah satu Isian berkas Pedaftaran Itu memang benar Adalah sleep gaji Nah Untuk calon mahasiswa Yang mungkin orang tua Gak punya gitu Yang gak punya sleep gaji Tenang Karena dalam website kita Nanti lengkap Tertera Tertera Mengenai surat Keterangan penghasilan Untuk Teman-teman sekalian Gitu Jadi Gak perlu khawatir Kalau yang gak Orang tuanya Yang gak punya sleep gaji Cukup Melampirkan Surat Keterangan penghasilan Orang tua Gitu Nah Oke Itu ya teman-teman Mengenai pertanyaan Tentang sleep gaji Karena ini tuh Banyak juga ya Mengenai sleep gaji Ini tuh sering juga Ditanyain Karena gak semua orang tua Pasti punya sleep gaji Ya Kak Benar Jadi gak jadi masalah Iya benar Nah oke Selanjutnya itu tuh Yang paling sering juga Ditanyain Mengenai education Konsultan Atau yang mungkin Teman-teman tuh Sering lihat IC Jadi tuh Ini tuh sering banget Ditanyain yang Mungkin masih bingung ya Apa sih education Konsultan itu Nah jadi tuh Sebenernya Ya teman-teman Kalau IC itu Kalau Ini tuh terkait Mengenai tentang Pendaftaran Jadi Saat teman-teman Udah punya akun nih Saat sobat muda Udah punya akun Jadi nanti Di profil Paling bawah itu Dari akun sobat Bakal Ketemu Tulisan IC Nah IC Ini tuh Dipilih khusus Untuk sobat muda Untuk menemani Dan membantu Sobat muda Sekalian Dalam Proses Pendaftaran Jadi Mulai dari Awal pendaftaran Sampai jadi Mahasiswa resmi Universitas Pertamina Bakal dibantu Bakal dibantu Sama IC Jadi IC ini tuh Kayak Apa ya Bahasa gampangnya Kayak Customer Service gitu Gak sih Yang bakal Bantu Iya yang bakal Ngebimbing teman-teman Kalau misalnya Teman-teman Kan biasanya Taunya Istilahnya itu kan Jadi Apapun yang mau Ditanyain Bisa langsung Ke IC Itu Bisa konsultasi Mengenai apapun Apalagi banyak pertanyaan Bisa melalui IC Itu sobat Bener Bener banget Jadi Bisa langsung Menghubungi IC-nya Masing-masing Nah Nyambung Kepertanyaan Dian tadi Sobat muda Juga banyak Yang tanya Terkait dengan Biaya pendidikan Nah Apakah Kalau kita udah Masuk Jadi mahasiswa Di kampus Universitas Pertamina Kemudian mungkin Ada Kendala Terkait dengan Pembayaran Dan lain sebagainya Itu tuh Apakah Bisa dilakukan Pencicilan Terkait dengan Biaya pendidikan Nah Tenang sobat muda Jadi bisa Tentu aja bisa dong Jadi kami Dari Universitas Pertamina Itu memiliki Proses pengajuan Cicilan Tersendiri Nah jadi Caranya adalah Teman-teman sobat muda Dengan cara Mengirimkan Email Ke PMB At Universitas Pertamina .ac.id Nah Selain itu Nanti disana Teman-teman bakal Dibimbing oleh IC-nya masing-masing Jadi gak perlu khawatir Teman-teman ingat Tinggal Ngirim Email Ke PMB At Universitas Pertamina .ac.id Jadi gak perlu khawatir Kalau teman-teman sekalian Mungkin Ada kendala Gitu ya Terkait dengan Pembayaran Dan harus Dicicil Bener-bener Mempermudah Banget ya Jadi kayak Dikasih Kelonggaran nih Bisa cicil Bisa dong Yang penting tuh Kuliah dulu Kayak Yakinin nih Diri kalian harus Kuliah Gitu kan Ya Tentang Biaya-biaya tuh Gampang lah Nah Ngomong-ngomongin Soal biaya nih Pasti banyak banget kan Teman-teman yang pengen Kuliah dengan Biasiswa Bener banget Ya bener banget Tapi sebelum Kita ngebahas tentang Biasiswa nih Aku mau ngingetin lagi Ke sobat muda Kalau Nanti Kita bakal ngasih Biaya potongan Sebesar 100 ribu Cuman untuk Empat orang tercepat Nah nanti Aku bakal kasih Kode referralnya Di akhir acara Jadi Sobat muda Jangan Eh mungkin Aku bisa aja sih Ngasih di tengah-tengah Tergantung ya Tergantung Muda aku Mau di tengah Atau mau di akhir Tapi pokoknya Harus simak ya Acara ini Program ini Sampai akhir Nah Tadi ngomongin Biaya Kita Langsung ngomongin Biasiswa enak kali ya Karena Ya bener-bener Pasti info yang Ditunggu nih Dian Karena Mahabat kita tuh Calon-calon Mahabat tuh Pasti banyak yang Buru Biasiswa Gimana nih Gimana Bisa kuliah di kampus Tercinta Kampus Universitas Pertamina Yang Tanpa Bayar Speser Pun Jadi Kita Kampus kita tuh Banyak menyediakan Banyak banget Ya Nah Apa aja sih Biasiswa yang banyak banget Nah Pertanyaan yang banyak banget Ditanya tentang Biasiswa itu Biasiswa apa aja Yang buka saat ini Nah ini aku bakal kasih nih Ke sobat muda semua Nah oke Buat Sobat muda semua Jadi sebenarnya Universitas Pertamina ini Udah mengalokasikan Biasiswa dengan total Sebesar 23 miliar Wah Banyak banget gak sih 23 miliar Nah jadi tuh Dari Anggaran 23 miliar itu Dibagi menjadi Dua jenis Biasiswa Jadi Biasiswa yang bisa Diajukan oleh Mahasiswa itu Yang pertama Ada Biasiswa Untuk calon Mahasiswa Dan yang kedua Untuk mahasiswa aktif Nah yang Biasiswa Untuk calon Mahasiswa ini Bisa Sobat muda Ajukan ketika Akan mendaftar Menjadi Mahasiswa Universitas Pertamina Sedangkan Ketika menjadi Mahasiswa aktif Universitas Pertamina Sobat muda Juga bisa Mengajukan Biasiswa Nah untuk Informasi Lebih lengkapnya Terkait Universitas Nah untuk Informasi Lebih lengkapnya Terkait Biasiswa Universitas Pertamina Ini Sobat muda Bisa mengakses Melalui UniversitasPertamina.ac.id Slash Biasiswa Nah gitu Jadi Banyak banget kan Biasiswanya Gak perlu Pusing lagi Ya kan Kalau misalnya Aduh Pengen kuliah Tapi gak ada Iya gak ada Biaya gitu Gak usah takut Coba aja dulu Ya kan Karena banyak banget Jadi Nah selanjutnya Terkait dengan Biasiswa Yang disediakan Kampus Universitas Pertamina Bagi calon Mabak Kita itu Apa aja Si Jian Nah Sekedar informasi Buat Sobat muda Kalau Biasiswa yang Udah Ditutup Per Februari 2022 Itu ada Yang namanya Biasiswa Future Leader Kemudian Generasi juara Dan Karakter Unggulan Nah Tapi tenang Sobat muda Meskipun yang Biasiswa tadi Udah ditutup Kampus kita tuh Tetap Membuka Banyak banget Biasiswa Bagi sobat muda Yang belum Istilahnya Belum sempat Mendaftar di Biasiswa Universitas Pertamina Nah Biasiswa Mabak Yang akan dibuka Per tanggal 29 Maret 2022 Itu ada Di antaranya Yang pertama Itu ada Biasiswa Untuk siswa Daerah 3T Jihan Yaitu Foto Terdampak Bencana Nah Ini Dinamain Biasiswa Ujung negeri Nah Kemudian yang kedua Itu ada Biasiswa untuk Influencer Jihan Jadi Kampus kita Keren banget ya Iya Kampus kita tuh Menampung Para mahasiswa-mahasiswa Itu yang Punya bakat Kayak Selegram Youtuber Gitu-gitu Jadi kampus kita tuh Tetap mengwadahi Mereka-mereka Yang bergecimpung Di dunia media sosial Nah Biasiswa ini Jihan Dinamain Biasiswa Generasi Kreatif Nah Ini Salah satu Biasiswa yang Menarik Dan patut Dicoba Untuk Sobat muda Yang Istilahnya Sangat aktif Gitu ya Buat-buat video Kemudian Menjadi influencer Ataupun Bercita-cita Menjadi youtuber Patut untuk Dicoba Nah Gak hanya itu Ada Biasiswa lagi Namanya Biasiswa Pegawai Ataupun Anak Pegawai Pertamina Dan Mitra Gitu Jadi Banyak banget Biasiswa Yang disediain Oleh kampus kita Universitas Pertamina Jadi Tetap harus ada usaha Karena Dalam proses Pendaftarannya ini Pasti ada seleksi Dan lain sebagainya Kayak dulu juga Gak kebayang Bakal Terus aku daftar Biasiswa Alhamdulillah Lolos Jadi Kalau teman-teman Bisa Dapet Biasiswa ini Teman-teman Bakal Dapet Privilege Untuk Gak bayar Speser pun Gitu ya Jihan Tapi Bidw Tentang Biasiswa Influencer Youtuber Salam Tadi itu Menarik banget Gak sih Kayak Kalau misalnya Yang pengen Dapat Biasiswa Pasti ada yang Kayak mikir Alah yang dapat Biasiswa Ntar yang Nilainya Bagus aja Tapi Kampus kita Juga ngasih Untuk Generasi-generasi Kreatif Jadi Buat Sahabat muda Yang Udah biasa Bikin Konten Youtube Udah jadi Influencer Selegram Ternyata Bisa dapat Privilege Kuliah Di Universitas Pertamina Dengan Biasiswa Benar Nah Selanjutnya Ada info apa Yang terkait Dengan Biasiswa Kita Oke Jadi Masih ngomongin Biasiswa Jadi Aku bakal Ngasih info Terkait Biasiswa Mahasiswa Aktif Nah Biasiswa Mahasiswa Aktif Ini Yang Seperti yang Udah aku Mention Juga Sebelumnya Biasiswa Yang Ada saat Ini Untuk Mahasiswa Yang Sedang Aktif Itu Ada Biasiswa Unggulan Semester Ada Biasiswa Mitra Peduli Ada Biasiswa Bikov Dan Masih Banyak Yang Lainnya Lagi Dan Ada Biasiswa Eksternal Baru Kabasma Dan Biasiswa Biasiswa Lainnya Nah Yang Sedang Berlangsung Saat Ini Ada Biasiswa Basma Dan Sobat Bumi Pertamina Foundation Jadi Untuk Info Biasiswa Ini Sebenarnya Sobat Muda Tinggal Ikutin Aja Updatean Terbaru Di Sosmed Kita Itu Biasanya Bakal Sering Dishare Tentang Biasiswa Apa Aja Yang Lagi Aktif Atau Biasiswa Apa Aja Yang Bisa Di Apply Nah Buat Sobat Muda Masiswa Aktif Bisa Daftar Biasiswa Yang Udah Aku Sebutin Tadi Nah Kira-kira Untuk Biasiswanya Ini Biasanya Update-nya Itu Di Website Biasiswa Ya Kayak Yang Udah Aku Bilang Tadi Di Universitas Pertamina .ac.id Jadi Biasiswa Jadi Bisa Langsung Kunjungin Website Disitu Ada Bakal Ada Update-an Terbaru Tentang Biasiswa Nah Gitu Terkait Mengenai Tentang Biasiswa Oh ya Jian Tadi Kayaknya Sempet Janjiin Tentang Kode Referral Gimana Mau Diumumin Kapan Aku Udah Janjiin Sesuatu Karena Kita Udah Di Penghujung Acara Episode Pertama Dan Nggak Kerasa Udah Banyak Terjawab Pertanyaan Dari Sobat Muda Semuanya Semoga Pertanyaan Tadi Menjawab Pertanyaan Dari Yang Diajuin Oleh Sobat Muda Mengenai Kode Referral Tadi Aku Bakal Kasih Tahu Jadi Tadi Aku Janjiin Untuk Teman Teman Empat Orang Tercepat Pendaftar Tercepat Yang Mendaftar Bakal Dapat Potongan Sebesar 100.000 Rupiah Caranya Itu Sobat Muda Nanti Tinggal Masukin Aja Kode Referral Yaitu Kode Referral Yaitu UP OTS 322 Atau UP ODS 322 Mungkin Nanti Bakal Dibantu Dicantumin Juga Di sini Kode Referral Nah Nanti Kode Referral Ini Bisa Dimasukin Pada Saat Mendaftar Jadi Nanti Ada Borang Tempat Pengisian Kode Referral Jadi Sobat Muda Tinggal Masukin Kodenya Di situ Nah Habis Itu Tinggal Klaim Jadi Untuk Sobat Muda Empat Orang Pendaftar Tercepat Selesai Acara Ini Bakal Dapat Biaya Potongan Pendaftaran Sebesar 100 Ribu Jadi Lumayan Banget Gak Si Bisa Dapat Biaya Pendaftaran Potongan Bener Banget Jadi Cukup Lumayan Untuk Istilahnya Tarak Untuk Potongan Biaya Pendaftaran Di kampus Kita Dan Cuma Nonton Asyara Program Uper Case Cuma Cuma Bisa Dapat Biaya Potongan Jadi Mending Sekarang Buruan Langsung Aja Daftar Nanti Keduluan Yang Lain Ya Bener Oke Nah Gak Terasa Kita Seru Banget Jawab Pertanyaan Yang Ada Di DM Instagram Kita Mulai Tadi Dari Informasi Umum Terus Ada Informasi Terkait Dengan Pendaftaran Universitas Pertamina Terus Juga Informasi Dengan Pekiswa Dan Lain Sebagainya Gak Terasa Kita Udah Cukup Seru Untuk Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Dari Teman-teman Sobat Muda Nah Di Episode Berikutnya Tenang Bakal Kita Akan Ngebahas Detail Mengenai Biasiswa Yang Sedang Berlangsung Saat Ini Dan Juga Fasilitas Apa Ada Yang Ada Di Kampus Kita Universitas Pertamina Dan Tentunya Dimana Prospek Lulusan Kedepannya Gitu ya Jihan Ya Karena Masih Banyak Pertanyaan Tentang Biasiswa Mungkin Belum Kejawab Ya Kan Ya Bener Banget Jadi Nanti Bakal Kita Jawab Di Episode Selanjutnya Bener Akan Kita Jawab Secara Intense Oke Stay tune Untuk Podcast Kita Di Episode Berikutnya Ya Dan Aku ingatin Lagi Jangan lupa Untuk Di Subscribe Youtube Kita Dan Nyalain Notification Karena Supaya Sobat Muda Bisa Update Info Terbaru Terkait Universitas Pertamina Di Acara Atau Program Overcast Ini Oke Mungkin Sekian Aja Kita Tutup Program Kita Acara Perdana Kita Hari Ini Semoga Nanti Nextnya Ketemu Kita Berdua Lagi Semoga Kita Lagi Yang Bawain Acara Sesi Karena Seru Banget Aku Suka Banget Ngejawab Pertanyaan Gini Oke Mungkin Kita Tutup Aja Dan See you Sampai Ketemu Bye 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 Sampai 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 Terima kasih.